Contoh, ada satu kejadian ini, karena nggak mindful, itu ngambil uang di ATM, yang dibuang uangnya yang dibawa struknya. Mas Aji lagi ngebahas hidup saya ya? Setiap kali Mas Aji ngomong, saya ngerasa kok, saya harus belajar tentang mindfulness ya? Hai, gue Jovala Lopez, dan akhir-akhir ini gue ngerasa isu mental health itu sering banget dibahas di mana-mana, terutama di sosmed. Jadi, nggak jarang gue nemuin istilah self-awareness, mindfulness, yang katanya useful kalau kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ini terlebih di era sekarang ini yang secara ngelangsung maksa kita semua ini untuk multitasking. Nah, pasti kalian nanya-nanya nih, apa sih self-awareness? Apa sih mindfulness? Nah, seberapa useful dan penting keberadaannya? Jadi, hari ini gue akan ajak kalian untuk kupas tuntas soal self-awareness dan mindfulness bersama special guest kita yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Praktisi mindfulness dan penulis buku, Sadar Penuh, Hadir Utuh, dan Tenang Di Tengah Gelombang, Mas Aji Santoso Putro. Selamat siang, Joby. Wah, ini sangat mindful dan self-aware. Ini pencitraan sebenarnya, pencitraan. Ini zen banget nih, oke. Mas Aji, tadi udah denger intronya ya? Iya. Ini mungkin saya mau curhat dikit tentang kehidupan saya nih, kalau boleh ya? Boleh, boleh. Ini cucul ya? Masalah multitasking. Apalagi di era sekarang ini, di mana kita dituntut untuk bisa segala hal, untuk bisa mencapai segala hal, untuk bisa sukses di segala hal. Iya. Dan itu jadi kayak pressure. Nah, saya mau tanya Mas Aji nih, sebenarnya bagus nggak sih kita ngerjain kegiatan untuk mengejar sesuatu nih dan melakukan multitasking? Sebelum saya langsung menjawab itu, saya ingin mengatakan dulu bahwa saya tidak memusui multitasking ya. Oh. Iya. Karena seringkali ketika saya bicara tentang multitasking, terus ada orang, nggak mungkin Mas zaman sekarang nggak multitasking gitu ya. Kita merasakan kalau multitasking itu, pikiran kita itu bisa covering semuanya gitu. Padahal nggak. Padahal nggak. Iya. Yang terjadi adalah shifting, Jof. Jadi di detik pertama atau kedua, satu-dua gitu, pikiran di A. Lalu detik berikutnya shifting ke B. Lalu ke C. Lalu balik lagi ke A. Karena shifting ini bukan covering semuanya itu, sehingga multitasking itu gimana pun juga melelahkan. Benar? Iya. Sehingga banyak orang yang, Mas saya itu nggak lari maraton loh, saya nggak nge-gym gitu. Tapi kalau malam hari kok terasa capek banget gitu. Ya karena shifting. Shifting berulang kali, sehingga itu menguras energi. Dan itu kalau lama-kelamaan ya tidak menyehatkan diri kita. Oke. 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 Ini harus dikupas nih. Soalnya, emang untuk mencapai beberapa goal, udah pasti mind kita harus shifting dong. Nah tapi, tadi itu kan katanya menguras energi tuh. Iya. Gimana cara kita minimalisir nih multitasking ini? Karena tadi kamu bilang adanya goals ya, iya memang kalau goals kita banyak, maka kita perlu multitasking. Karena goalsnya banyak. Jadi akar penyebabnya adalah karena too much goals, kita terlalu banyak keinginan. Sehingga memang salah satu terkait dengan mindfulness adalah, ya kita perlu mempertimbangkan apa yang benar-benar penting di hidup ini. Wow. Goals apa yang memang benar-benar penting untuk kita raih. Sedangkan kan kalau kita ngeliat sosmed kayaknya, oh dia kayak gini, saya bisa menjadi ini juga. Benar. Terus orang berikutnya seperti ini, saya juga bisa menjadi dia. Iya. Tapi kita harus aware dengan diri kita sendiri. Iya. Dengan keadaan yang melekat dengan kita. Itu kan sangat sulit ya. Iya, makanya sebelum kita berusaha meraih apa yang kita inginkan, kita perlu tahu dulu kita ini ada di mana. Nah, itu self-awareness. Iya, self-awareness. Jadi menyadari kekuatan, menyadari kelemahan diri kita, menyadari hobi kita, menyadari apa yang kita suka, menyadari apa yang nggak kita suka. Itu adalah self-awareness. Kalau mindfulness? Nah, ini lebih mendalam lagi, Jok. Mindfulness itu kalau saya telusuri secara bahasa Indonesia, itu kewawasan diri. Lalu biasanya ketika saya bilang, apa itu wawasan diri? Iya, iya. Ketika kita nggak pingsan, nggak tidur, ini kan kita wakeful. Kita sadar, tapi belum tentu mindful. Contoh, ada satu kejadian ini, karena nggak mindful, itu ngambil uang di ATM, yang dibuang uangnya yang dibawa stroke-nya. Mungkin pernah seperti itu juga ya? Saya nggak pernah ya? Terima kasih, saya nggak pernah kayak gitu. Atau kalau nggak, ketika jalan, lalu sebenarnya mau ke suatu tempat karena main handphone, karena mindless, sehingga melewati apa yang mestinya dia tuju, gitu. Jujur itu sering terjadi? Iya. Dan itu kalau di hal-hal yang mungkin kita rasa, ini ingat receh banget, gitu, kayak sesuatu yang sepilih, gitu. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan hidup, kalau kita nggak mindful, kalau kita nggak wawas diri, seringkali yang benar-benar penting untuk kita lakukan, tidak kita lakukan, Tapi yang nggak benar-benar penting, seperti ngepoin di sosial media, bales DM, atau mungkin terlalu berlalu-terlalu di sosial media, itu sebenarnya kan nggak benar-benar penting, gitu. Tapi itu terus kita lakukan, gitu. Dan itulah pentingnya mindfulness. Saya mau nanya deh, benefit dari seseorang yang mindful itu apa dalam kesaharian kita? Saya bagi menjadi tiga, ya. Pertama, perihal relasi. Kalau kita semakin mindless, maka relasi kita akan memburuk, biasanya. Kita sulit mendengarkan, lebih mendalam, deep listening pada waktu ngobrol. Sehingga kalau kita mindful, maka relasi kita akan lebih sehat. Nah, yang kedua adalah perihal kreasi, kerjaan. Kalau kita mindful, maka kita harus lebih produktif. Karena ketika mengerjakan sesuatu, kita benar-benar fokus mengerjakan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah persoalan kesehatan, tentu saja. Ketika kita tidak mindful, kita mindless, maka salah satunya jam istirahat kita, kualitas istirahat kita menjadi tidak baik. Misal ini weekend, ya, Jove. Weekend, beneran nggak ada kerjaan ini. Kadang kita itu kayak ada rasa, aku harus ngerjain sesuatu ini. Menyebukkan diri terus, gitu. Dengan seperti itu, kualitas istirahat kita menjadi memburu. Malam hari, tidur sulit nyenyak. Sehingga mempengaruhi imunitas tubuh kita, gitu. Mas Aji lagi ngebahas hidup saya, ya? Setiap kali Mas Aji ngomong, saya ngerasa kok, saya harus belajar tentang mindfulness, ya? Tadi, tiga poin tadi apa? Relasi, kreasi. Relasi, kreasi, dan kesehatan. Kesehatan. Sebenarnya kesehatan ini terkait dengan rekreasi, yaitu istirahat, gitu. Jadi kalau kita menjalankan mindfulness dengan baik, ini semua tiga aspek ini dijamin, nggak dijamin sih? Mungkin akan membantu. Iya, akan membantu, membaik, menjadi lebih sehat. Dan tiga aspek itu kan aspek yang sangat penting lah ya di hidup ini, gitu. Di tengah kesibukan aktivitas kita. Kan tadi kita harus sadar tentang diri kita sendiri itu, self-awareness itu kan, peka. Kita harus peka, kan? Tapi yang kerap terjadi adalah kita tuh kurang peka sama keadaan. Iya. Dan bahkan kita kurang peka sama diri kita sendiri, gitu. Iya. Nah, apa sih langkah utama agar kita punya self-awareness? Kita perlu kreatif mencari celah di tengah kesibukan kita untuk berjeda. Creating pause moment. Meskipun mungkin itu hanya satu menit. Atau, wah mas, satu menit tuh susah banget mas kalau saya melakukan waktu satu menit itu sangat berharga. Yaudah, 30 detik aja dulu. Ketika 30 detik itu, ya satu menit itu ya berhenti sejenak, sadari nafas. Sehingga anchoring ourself in the present moment. Oke. Kayaknya ngomongnya gampang gitu. Iya, iya. Ngelakuinnya juga segampang itu nggak sih? Sebenarnya kalau bicara soal mindfulness, kesadaran, ini sederhana, simple, tapi saking sederhananya, saking simple-nya, itu menjadi susah. Karena kita terbiasa ke hal-hal yang kompleks. Dan di sisi lain, gini juga jawab. Karena sejak kecil kita itu dilatih di sisi thinking kita. Tapi lupa melatih sisi awareness kita. Gimana kita misal sedang berlibur gitu. Gimana kita bisa benar-benar mengamati, menyadari apa yang sedang ada di situ. Itu hal yang memang perlu kita biasakan kembali. Iya, iya. Living in the moment itu hal yang sangat sulit dilaksanakan sekarang. Iya. Dan itulah kehidupan manusia modern seperti kita, seperti saya sekarang ini terjebak, mengejar masa depan. Dan kita lupa untuk benar-benar berada di momen saat ini, di sini, gini. Jadi bisakah kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk presence, hadir. Ini beda dengan meditasi ya? Atau satu hal? Iya, kalau kita orang di Indonesia mendengar kata meditasi, biasanya langsung tercipta di pikiran kita, kayak duduk diam, terjamkan mata gitu ya. Atau di tengah hutan atau di buncak gunung gitu. Ya mindfulness, salah satu latihannya adalah dengan duduk diam, hening. Tapi tidak harus di tengah hutan, tidak harus di tengah buncak gunung gitu. Bisa di sela-sela kesibukan kita. Oke. Nah, kalau kita punya banyak kegiatan ya. Kadang-kadang kita lupa sama keadaan, dan kita jadi juga lupa dengan tubuh kita sendiri. Dengan bodi alarm kita. Sering kali ini, ini pengalaman pribadi sih. Saya sering banget mengejar banyak hal. Ujung-ujungnya drop. Batuk, flu, ini sering banget terjadi ini. Ya, untuk bisa mencapai mindfulness, self-awareness, kita juga harus tahu supaya kita nggak mencapai titik itu dong. Iya, benar. Nah, saya ada solusinya. Oh iya, apa itu? Untuk penonton, untuk meredakan gejala batuk dan flu. Oke. Dekosin. Nah, Dekosin bisa membantu untuk meredakan gejala batuk dan flu. Dengan formula yang lengkap, Dekosin hadir sebagai caring solution. Untuk kamu yang memahami seberapa berarti diri kamu, buat bebas lakukan semua yang kamu mau. Batuk flu berlalu. Bersiaplah untuk menjalani harimu tanpa rasa khawatir. Untuk info lengkapnya, cek dan follow IG dan FB at DekosinID dan website dekolgen.co.id. Untuk meredakan gejala batuk dan flu, Dekosin dapat diminum 1 kapsul 3 kali sehari sesuai petunjuk dari label. Tersedia di apotek dan minimarket terdekat dan bisa dibeli secara online melalui aplikasi kesehatan. Jika gejala batuk dan flu tidak berkurang dalam 3 hari, segera hubungi dokter. Saya mau ngebahas justru pas kita lagi batuk dan flu. Karena waktu kita lagi di batuk dan flu, kita tuh merasa bahwa kehidupan kita ini berhenti. Yang tadi seharusnya kita bisa banyak aktivitas, karena kita lagi drop, kita nggak beraktivitas. Nah, itu jadi membuat kita overthinking. Kok saya nggak ngelakuin ini? Apakah kehidupan saya jadi nggak maju karena saya lagi batuk dan flu? Bagaimana cara kita menerapkan mindfulness nih ketika kita lagi sakit? Kita perlu memahami, menyadari sakit ini menjadi pengingat. Atau semacam guru yang mengingatkan kita, semacam alarm mengingatkan kita untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Betapa sering kita, termasuk saya ini, baru sadar, menyadari diri, menengok ke dalam diri ketika sakit. Karena sakit memaksa kita untuk beristirahat. Bener kan ya, Jof? Bener. Kita mulai mengurangi kesibukan dan sebagainya. Itu di awal punya kesadaran itu dulu, sehingga tidak terlalu membenci sakit. Karena semakin membenci rasa sakit, maka akan sulit sembuh. Nah, ini terkait dengan poin kedua. Atau selanjutnya adalah, pain, rasa sakit, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa sepenuhnya kita hindari. Tapi yang bisa kita upayakan adalah, kita mengurangi resistance kita terhadap sakit. Semakin besar resist kita terhadap rasa sakit, maka kita akan semakin suffer. Nah, berlatih mindfulness adalah berlatih untuk mengurangi resistance kita. Kita menerima rasa sakit itu. Tapi juga bukan berarti gini, jawab bukan berarti, terus yaudah sakit, udah. Nggak perlu minum obat, nggak perlu ini, nggak perlu, nggak gitu juga. Tetap ada upaya untuk sehat, untuk minum obat, tentu saja. Tapi upaya untuk sehat, upaya untuk minum obatnya itu tidak didasari agresivitas. Tidak terus langsung komplit, wah pokoknya aku ini memang serba sakit, aku ini memang urangnya gini, nasibku itu begini. Itu kan mengutuk diri sendiri, judging terhadap diri sendiri. Itu agresivitas. Jadi barilah kita berusaha sehat, tapi dengan didasari acceptance, penerimaan. Saya sambil belajar, saya sambil belajar. Saya juga, setiap kali ngomong, saya juga belajar sendiri. Makanya saya senang ngobrol karena saya juga jadi ikut belajar. Oke, dia memang, jadi mindfulness itu waktu kita sakit juga bisa diserapkan berarti ya? Iya, dan bukan berarti pasif gitu. Iya tadi ya, yang nggak agresif, tapi dengan compassion. Iya. Ngomongnya gampang, penerapannya ini loh. Iya, perlu latihan ya, perlu latihan. Nah, saya butuh tips ya. Oh, iya. Saya butuh tips, saya tadi kan mungkin banyak teori obrolan ya. Benar. Saya butuh tips mungkin benar-benar step by step, ya kalau nggak saya step by step, kalau nggak salah, beberapa step, untuk menerapkan mindfulness nih di aktivitas kesaharian kita semua. Iya, artian pertama itu mindful breathing and sitting. Itu paling simple, paling praktis bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Mindful breathing and sitting. Duduk, lalu mindful breathing. Nggak perlu pejamkan mata, tapi nggak pegang handphone juga gitu maksudnya. Jangan. Iya, jangan. Jadi kita kepoin diri kita sendiri dengan cara menyadari nafas. Sehingga inhale, tarik nafas, sadari. Inhale, nafas masuk. And then exhale, hembuskan nafas lewat hidung saja. Natural. Lalu sadari, oh saya sedang mengembuskan nafas. Itu tips pertama. Lalu yang kedua, mindful breathing and eating. Jadi menggunakan makan untuk latihan mindfulness. Nah itu maksudnya, caranya gimana tuh maksudnya? Makan hanya makan saja. Makan hanya makan saja? Selama ini mungkin kita makannya kurang. Sambil nonton. Sambil ngobrol. Nah, semacam multitasking dan sebagainya. Bisakah kita benar-benar mensyukuri makanan tersebut? Makan. Pelan-pelan. Ini juga bisa buat diet sehat, Jov. Karena biasanya kalau mindless eating itu makan kita lebih banyak. Iya kan? Benar, benar. Ngemil dan sebagainya itu makannya lebih banyak. Karena mindless. Tapi ketika mindful, kita jadi peka terhadap alarm tubuh. Oh, memang segini tuh udah kenyang. Oh, makanan ini nggak sehat. Oh, ini memang akan meningkatkan potensi sakit saya hindari. Yang ketiga adalah mindful walking. Jadi jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi nggak terus setiap hari. Maksudnya nggak terus setiap saat ya. Ada kalanya kan kita inah hari ya. Tergesa-gesa. Tapi bisakah kita melakukan... Mindful walking. Berarti kita sadar bahwa kita lagi jalan. Jalan. Oke, sadar. One step, one step. Nggak perlu pelan-pelan juga. Kecuali kalau di sesi latihan atau apa gitu. Dengan ritme kita sendiri ya? Iya, iya. Menyadari tubuh baru bergerak. Oh, menyadari kaki sedang bergerak. Di situ, dengan seni akan muncul rasa syukur ya. Ternyata, iya. Berjalan itu sebuah hal yang sangat indah. Karena manusia bisa berjalan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Lalu yang keempat adalah mindful walking. Jadi menggunakan kerja ini sebagai latihan untuk kesadaran. Nggak apa-apa juga multitasking. Tapi multitasking dan menyadari bahwa diri sedang multitasking. Kalau selama ini kan mindless plus multitasking. Multitasking dan nggak menyadari diri sedang multitasking. Latihan di awal setidaknya mindful plus multitasking. Tetap multitasking, nggak apa-apa. Karena mungkin tuntutan kerjaan, tuntutan kesibukan. Tapi melakukan multitasking itu dengan kesadaran. Sungguh daging. Itu kalau bahasa zaman sekarang ya. Iya. Ini daging banget sih. Perlu sayur juga kelihatan. Wow, tadi jadi ada mindful breathing. Mindful eating. Mindful walking. Mindful working. Ini semuanya susah ya? Tapi yang terakhir nih kayaknya untuk anak jaksel lebih susah lagi nih. Kayaknya orang kerja-kerja aja gitu kan. Susah loh untuk mindful working. Karena mindful working sendiri juga bisa di breakdown. Ada latihan-latihannya. Salah satunya ya menyelaraskan niat ya. Intention. Kembali lagi sebenarnya kita bekerja itu niat kita terbesar apa. Wow. Itu mungkin deep question yang selama ini perlu kita tanyakan. Wow. Oke Mas Aji, saya ada belajar banyak banget. Ini untuk millennial atau gen Z ya. Yang di rumah yang lagi nonton. Kalian memang harus paham sih perbedaan antara self-awareness dan mindfulness. Dan tadi seperti obrolan kita ya. Mindfulness itu another level. Wawasan. Bukan mengenal saja tapi memiliki wawasan tentang diri kita. Tadi kalau kalian tanya mungkin stepnya gimana nih untuk mencapai titik ini. Tadi ada beberapa step yang disebut. Ada 4 step. Kalian tinggal mundur aja dalam video untuk let's step-step itu. Dan gue berharap semoga semua yang nonton ya di luar sana. Pertama, sehat ya. Kalau sakit inget deh keholsin. Apalagi batuk dan flu. Dan yang terakhir, berusaha untuk hidup dengan mindfulness. Terima kasih Mas Aji untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di podcast-podcast lain. Sampai ketemu di podcast.